dia lagi musim sudah selesai sayang? boleh gak saya salat dua rakaat? nanti kita bahas karena ada sunnah masuk rumah salat dua rakaat saya masuk salat dua rakaat habis itu ya sayang ada apa tadi? udah jadi udah, udah jadi sudah amarahannya turun sudah mendam tapi cuma kalau saya di saat itu lawan dia lawan, kita lawan mungkin malam itu saya tidur di kamar lain santai aja santai aja Alhamdulillah lama kelamaan istri pun ikut saya kadang-kadang juga punya rasa emosi pas misal datang kok makanannya belum jadi? istri saya sinum begitu dia sinum, oh saya sudah faham tidak ada apa-apa kalau sudah ada makanan saya puasa tidak apa-apa Rasulullah SAW pernah pulang ke rumahnya tanya sama Aisyah ada makanan habis subuh ini sudah ada ya? belum ada, belum saya siapin yaudah saya puasa saja ulama menambil dari hadis ini kesimpulan puasa sunnah dibolehkan walaupun belum niat sebelum subuh beda sama puasa wajib harus diniatkan lebih awal kalau puasa sunnah tidak diharuskan ada niat lebih awal Wallahu ta'ala faham bu? faham tiru akhlak Nabi Muhammad jadi orang yang bersetia untuk Nabi Muhammad apapun yang kita amalkan insyaAllah tidak akan sia-sia orang yang paling dekat kepadaku hari kiamat yang termulia akhlaknya jadilah orang yang termulia akhlaknya tahu gak ibu? dengan kemuliaan akhlak bisa mencapai darajat tinggi di dalam surga Allah melibihi darajat ahli tahajjud dan ahli puasa ahli puasa yang suka puasa yang suka tahajjud setiap malam orang yang mulia akhlaknya darajatnya masih lebih tinggi bahkan Nabi Muhammad SAW bersadda yang termulia akhlaknya khairukum khairukum li ahli yang termulia akhlaknya laki-laki adalah yang termulia akhlaknya sama isterinya sambil Rasulullah SAW bersadda wa ana khairukum li ahli dan akulah yang termulia akhlaknya terhadap isteriku Rasulullah SAW di malam hari keluar dari rumah malam Siti Aisyah terbangun melihat Rasul keluar Rasulullah SAW keluar jalan lumayan jauh Siti Aisyah diikuti dari belakang ini malam-malam dia ikuti kemana dia ini Rasulullah kemana suamiku malam-malam diikuti sampai lewat bakiyah yang sudah ke Madinah kan ada bakiyah makam-makam orang Madinah suamiku sana ke belakang ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah cuma hanya buang air besar karena dulu di Madinah di zaman Nabi Muhammad kalau buang air besar pergi jauh pergi karena di rumah tidak ada tempat buangan air besar di rumah hanya buat wudu mandi dan buang air kecil Rasulullah SAW kembali Siti Aisyah pun putar dan segera pulang Rasul bercepat langkahnya Siti Aisyah juga bercepat langkahnya Rasulullah SAW lebih cepat lagi Siti Aisyah lari sampai masuk ke rumah Rasulullah SAW masuk ke rumah mendengar suara Siti Aisyah Rasulullah SAW berbaring di sampingnya sambil menaruh tangan di atas dadahnya penang-penang istriku saya tidak kemana-mana cuma buang air besar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wajar wanita cumbur wajar jangan kita bersikap keras ketika ada wanita cumbur karena saking cinta kepada suaminya cumbur Sambil Rasulullah SAW mana tahu perasaan Siti Aisyah walaupun wanita yang mulia istri Nabi Muhammad anaknya Sayyidina Abu Bakr Sediq tapi tetap cemburu sama dengan wanita yang lain selamat menikmati